Tim Pegasus Polsek Medan Area dipimpin panit reskrim Ibda Rawi Candes bersama anggota Pegasus Polsek Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Mandala Gang Sirion sering melakukan transaksi narkoba. Tim Pegasus pun langsung segera menindak lagi di laporan masyarakat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial cemot dan barang bukti narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual. Dari tangan cemot, polisi juga berhasil mendapatkan lima bungkus sabu dan bong alat isap sabu. Kapolsek Medan Area, Kompol Kristian Sianturi ketika dimintai keterangannya mengatakan selamat kepada tim Pegasus Polsek Medan Area yang dipimpin oleh panit reskrim Ibda Rawi Candes bersama anggota. Maulana Pak Pahan alias cemot merupakan residivis narkoba yang baru keluar satu minggu dari lembaga pemasyarakat Tanjung Gustamedan setelah enam tahun menjalani masa tahanan. Maulana Pak Pahan Bandar Narkoba Jenis Sabu mengaku mendapatkan sabu dari Simpang Beo. Di progres sementara di lapangan. Saya kenal namanya, saya terjadi dengan orang-orang, orang-orang, Sempang Beo. Sempang Beo? Iya, Sempang Beo. Sudah berapa lama? Dua kali baru. Dua kali? Iya. Saya cukup untuk kamu ditangkap di Korda, itu jauh-jauh tahun 2013. Jadi ini sebelumnya kamu kerjanya apa? Nah, sejauh ini untuk kerjaannya. Kapol Sek Medan Area juga menambahkan, tersangka akan kita proses dan terus melakukan pengembangan sampai bandar besar yang kita tangkap. Yang ditanya kalau Jawa, masih dipis khusus Tarkoba. Menjalani hukuman selama? Tahanan tahun? Tahanan tahun. Jadi baru suni kemarin baru keluar, ini ketangkap lagi, suatu perhasilan bagi personel. Reskrim, proses pedang area, dan selamat untuk rakan-rakan yang selalu bekerja. Terima kasih. Pak Dias, cemot. Dari Medan Sumatera Utara, Jak Ahmad Ribrata TV, Salam Ribrata.